media when you become a leader meaning that you need to understand all the situation yang dihadapin sama tim dari waktu ke waktu bisa jadi ti a si b si c si d dan si e ini masalah hidupnya beda-beda gitu mereka di develop dari jalan hidup yang berbeda dan kalau kita mau ngedorong mereka ini tuh understand their position and their situation sebagai background nggak bisa semua orang di push dengan cara yang sama kalau ngomongin learning itu bakalan developmentnya harus individuals karena buat aku as long as kalian mau belajar I will be there to support you kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal dengarkan di spotify dan noise halo sobat medio kembali lagi bareng gue suliana andiko di episode obsesif let talk kali ini segmen let talk kali ini akan menggali perspektif leader tentang pengalaman kepemimpinan dalam tim dan inovasi bisnis dengan learn by listen empower by being enabler and determination by delegation nah episode ini kita akan ngobrol nih sama sosok yang luar biasa nih udah ada di sebelah gue sekaligus sosok yang udah lama nih curious menggeluti bidang HR dan let talk ini kalau diperhatiin tuh mbak jarang banget nih ada orang HR yang ngobrol nih jadi ini termasuk pengalaman yang agak langka nih terus apalagi HR yang datang yang ajaib begini ya iyo iya mambutnya warna-warni gitu kan ya gak sesuai pakem betul out of the box nih dari profil seorang HR ya ada mbak Wulan Rani dia adalah human capital strategy director dari MEFX dan HR protectioner juga so mbak welcome to let talk thank you thank you thank you for having me it's a pleasure to have you here mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai pengalaman mbak Wulan mungkin bisa perkenalkan diri dulu mbak oke baiklah halo apa kita saya nyebutnya apa sobat medio sobat medio halo sobat medio nama aku Wulan Rani saat ini bekerja sebagai HR sudah 23 tahun tahun ini 23 tahun jadi seorang HR jadi ya hidupnya melalui ngurusin orang ngurusin gajiannya orang dan memastikan semua orang happy dan mereka bisa bekerja dengan tenang dan dengan baik berarti dari awal ya emang udah konsisten dari awal banget dari awal banget pertama kali kerja jadi rekruter oke gitu jadi ya gak jauh-jauh sih memang disitu aja pernah mencalon sendiri untuk nyebrang ke area lain pernah jadi orang apa ya sebutannya bisnis development lah ya oke oke terus kayaknya lelah ya dengan bebannya berbeda gitu iya sih lumayan itu karir coaching yang lumayan jauh ya iya 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 itu jalan kayak 8 bulanan ya oh but at least you try ya ya at least I try and then I got the understanding bahwa beban mereka itu apa dan itu berguna loh untuk sekarang untuk memahami masing-masing karyawan itu mereka punya pressure-nya kan beda-beda dan itu membantu aku untuk memahami bahwa this is the kind of pressure that they are facing everyday dan bagaimana kita bisa membantu mereka saat mereka harus fokus dengan pekerjaannya kita jagainnya di sebelah mana kita iya sih jadi kayak roleplay ya iya cuman agak kecemplungnya jauh ya 8 bulan nah sebetulnya curiosity bagaimana sih cerita Mbak Wulan akhirnya karyas ke bidang HR itu dari inspirasinya dari karena kuliahnya psikologi nah pada saat dulu SMA itu sudah memutuskan untuk dua sebenarnya pengen kuliah seni atau kuliahnya yaudah psikologi ayah berharap kayak jadi dokter dong anaknya gak ada yang mau jadi dokter gitu kayak berat banget hidupnya gitu ya oke oke terus yaudah psikologi aja gitu karena ibu aku itu dulu kuliahnya di bimbingan counseling di salah satu universitas top di Malang gitu tapi pekerjaannya malah jadi HR jadi beliau bercerita pernah bekerja di salah satu apa perusahaan rokok yang lumayan gede lah di Malang gitu kayaknya semua orang juga tau ya brandnya tapi kemudian beliau bercerita gitu karena selain bekerja sebagai personalia dulu sebutannya kan ya tapi beliau juga ngerti mesin bahkan ibu aku tuh bisa masuk ke ranah yang berbeda dan kayak kok seru banget ya bisa iya karena aku mau tau semuanya that's become the inspiration kayak jadi perempuan jangan membatasi diri gitu karena kan kalau kalau pelajarannya di agama aku kan bilangnya bahwa ibu itu adalah rumah pendidikan pertama buat anak-anaknya gitu kan jadi akunya jadi kayak kayaknya perlu eksplor banyak hal gitu jadi career city-nya terus terbangun terbangun terus ternyata kok ujung-ujungnya jadi orang yang gak berani nyebut ambisius tapi nyebutnya lebih ke achiever gitu ngejar mulu gitu kayak gak puas mulu dan itu hasil itu awalnya jadi dari sanalah terus kemudian merasa bahwa yaudah diterusin kuliah sibuk jadi asisten untuk apa rekruter yang ngetes psikotes gitu ya dan itu jadi keterusan jadi pada saat pertama kali dapat tawaran kerja terus nyemplungnya juga jadi rekruter dulu ngetes orang masuk belajar interview ngerti kalau mau mengenali ini kan proses ya gitu jadi kalau sekarang ditanya udah berapa juta manusia yang pernah di interview kayaknya gak kehitung gak kehitung tapi dari sana jadi bisa mengenali orang dan memudahkan kalau mau ngobrol sama orang membuka pembicaraan tuh kayak ketemu celahnya gitu kayak oh begini pendekatannya dengan orang ini gitu dan sebagai rekruter tuh mau gak mau kayak udah agak harus ngejudge dari sejak mereka masuk ke ruangan dulu ini cerita aja dulu sampai pernah di salah satu company tuh aku selalu bilang ke tim kalau misalnya mau jadwalin interview sama aku jangan ditaruh di ruangan dulu ya aku mau menyapa dia di lobby aku mau datengin dia aku mau salaman sama dia aku mau pegang tangannya sama aku mau ngeliat dia jalan oh you even advance more advance than me karena dari situ jadi kelihatan terus bagaimana mereka antusiasnya bagaimana mereka nervousnya itu kan bisa kebaca jadi kita bisa menyesuaikan supaya orangnya ada kan karena saking nervousnya terus gak bisa ngomong bener gak yang kayak mati kutu dia kayak ngeblank full nah kan dari sana kita bisa membangun raportnya yang baik untuk kemudian dia jadi bisa lebih tenang dan kita bisa dapetin apa yang kita mau dari interview itu kan itu tuh sebenarnya kayak a small gesture mungkin buat pendengar obsesif disini yang sedikit tips nih dulu waktu wawancara kan saya wawancara nanti 5 juga nih kebelumnya ruangannya disebelah jadi ada ruang tunggu kan ya jadi suka ada OB yang nganterin minum segala macam jadi waktu saya lagi break ada beberapa kandidat di luar itu kalau gak salah ada 4 atau 5 orang ya jadi menunggu wawancara pada saat dihidangkan minuman itu yang ngomong terima kasih cuma satu orang jadi itu udah kayak oh that's another gesture yang gue tangkap sebelum wawancara karena di Kompas Gramedia sendiri sebetulnya budaya kita menyapa bahkan dari satpam di depan sampai di pintu itu sampai OB yang di dekat resepsionis itu udah hafal banget turutannya saya jadi semuanya harus bukan harus sih sebenarnya karena kayak budayanya emang begitu saya diajarin dari 2009 ngeliat bos saya juga sih mereka selalu kayak menyapa makanya kayak security yang udah lama di bawah tuh pasti udah hafal muka udah tau lah siapa dan karena mereka hafal nama kita itu yang bikin itu jadi personal nah Sobat Mediot ya ini bukan cerita kosong karena hari ini aku mengalami hal itu ya di depan sudah mungkin karena tadi udah ditanya naik kendaraan kan gitu terus ngobrol bapaknya cara menyapanya dan buat aku itu sesuatu yang jadi valuesnya kita dari sebagai organisasi maupun sebagai individu saat kita berhubungan dengan orang lain dan hari ini saya mengalami experience itu dan seneng banget dari depan kayak you know ramah pendekatannya dan itu menyenangkan terima kasih Mbak sama-sama oke nah udah 23 tahun terus gimana nih caranya Mbak Wulan keep up dengan dunia HR nih yang udah beda banget ya dulu gak ada sosmed sekarang tiba-tiba ada HR profesional di TikTok ibaratnya gitu ya iya sebenarnya TikTok aku isinya cuman nyobain nyobain filter iya iya aku tuh orangnya kepo tapi bukan dalam artian yang terus kemudian musik gitu enggak ya tapi aku kepo banget dengan hal-hal yang baru kayak hari ini ada satu platform lagi yang keluar ya kan baru keluar yes dan tadi langsung aja sambil jalan tuh langsung sambil nyobain ah ini apa gitu karena korangnya begitu buat aku semakin aku memahami apa yang ada di market itu membuat aku semakin update dengan typical talents kemudian challenge yang akan kita hadapi sebagai organisasi gitu makanya kalau dulu disebutnya waktu jaman disebut sebagai personal dia tuh orang HR itu beneran di belakang layar doang yang gak sih yang lo gak ngerti bisnisnya lagi ngapain gitu cuman ngurusin payroll ngurusin overtime gitu kan tapi sekarang itu yang dituntut seorang HR itu harus beneran jadi bisnis partner artinya kamu harus tahu company-nya lagi ngapain company-nya sedang mengalami apa challenge-nya apa lapak sebelah dalam materi kompetitornya kita itu lagi bikin apa kita harus update dan kita tahu dari sanalah tugas kita ini kan ngejagain semua orang dalam organisasi simpelnya kan begitu kita jadi ibunya dari semua orang yang ada di dalam organisasi supaya mereka bisa fokus kerja dengan tenang gak kepikiran yang aneh-aneh dan tahu di luar sana ada challenge apa kita harus jadi source pertama dari semua info dan menurut aku yang paling membuat itu terasah banget adalah saat awal-awal covid kemarin that's a big challenge yang dihadapi semua HR ya kayaknya gak nyangka semua ya iya terus tiba-tiba langsung work from home can you imagine company yang biasanya kerja di kantor harus pakai desktop bener gak ya namanya desktop kan ya taunya udah laptop aja gitu desktop gitu yang terus tiba-tiba mereka tidak boleh lagi datang ke kantor disuruh closing semua kantornya disuruh tutup mereka harus kerja dari rumah perusahaan harus invest bagaimana caranya mereka bisa bekerja di rumah gitu adjustmentnya kan gila gitu yang tadinya masih santai-santai tiba-tiba dipaksa semua go digital so itu kayak moment of truthnya jadi HR yang harus siaga nih kalau mitigasinya gimana gitu kan memahami pergerakan talent bagaimana vaksin belum ada vaksin belum ada gitu terus kalau ternyata ada yang sakit harus bagaimana gitu kan dan itu kan banyak banget yang terjadi dan itu menurut aku adalah titik yang membuat aku jadi menyadari bahwa lu gak boleh berhenti belajar juga itu benerannya kayak nge-push aku lebih kenceng lagi bahwa you need to be ready for everything itu yang jadi ya itu tadi awalnya dari kayak ada apa sih kepo jadi kalau ditanya sosial media punya punya aktif beberapa cuman buat ngintipin cerita lagi ada apa tapi jadi kita tahu trend di luar lagi ngapain sekarang tuh yang jadi curhatannya karyawan gitu kalau mereka nyampah kan kemarin kemarin di twitter tuh isinya curhatan hati banyak orang gitu dari situ ngebaca itu tuh yang buat aku belajar dan kepo kayak tadi Pak Kiti Bewah apa nih langsung ngeliat oh aplikasi tadi sambil jalan ke sini tuh langsung oh ini begini gitu jadi ngerti oh ini ini berarti ada ada hal baru yang harus aku pelajari dan harus ngeliat karena kan kadang ya kalau dunia digital itu keterbatasan informasinya itu kan gak ada sebenarnya semuanya ada kadang orang lupa controlling untuk tau gak sih yang kemudian kebablas infonya kebukanya terlalu lebaran temi temi too much information iya nah itu kan yang kita sebagai orang Icar kan harus tau dijagain ya jangan sampai salah nih gitu jangan sampai luber terlalu berlebihan infonya malah backfire ke kita gitu ke perusahaan gitu tadi berarti kayak adaptasi ya sebetulnya sebetulnya biggest challenge mbak Wulan tuh apa dan gimana caranya akhirnya pasti kan you need humility to learn dari anak muda ya iya betul itu gimana tuh kalau learning intinya begini aku tuh tipikal orang yang aku gak puas dengan satu hal gitu kan jadi kayak aku bisa apa aku bisa apa lagi nih aku bisa mulik apa dan itu terus-terusan dan berusaha untuk gak intervensi tapi berusaha untuk nunjukin karena kan kalau anak muda sekarang kan they learn by example kan bukan yang kemudian disodorin pokoknya didorong itu enggak mereka ngelihat orang yang menurut mereka mereka kagumi atau jadi kayak someone to talk to someone to look up to dan aku harus create habit yang sama supaya mereka termotivasi untuk melakukan itu padahal ini to sit down di level berfikirnya mereka gitu alhamdulillahnya anaknya udah gede-gede ya jadi ada temen ngobrol yang kayak bisa kasih input mah ada ini ada ini gitu jadi ngobrolnya hal-hal yang baru dan itu membuat aku ngerasa bahwa oh banyak hal yang gue gak ngerti ya yang baru-baru gitu tapi itu memang dibutuhkan karena when you become a leader meaning that you need to understand all the situation yang dihadapin sama tim dari waktu ke waktu bisa jadi si A, si B, si C, si D dan si E ini masalah hidupnya beda-beda gitu mereka di develop dari jalan hidup yang berbeda dan kalau kita mau ngedorong mereka we need to understand their position and their situation sebagai background gak bisa semua orang dipush dengan cara yang sama right kalau ngomongin learning itu bakalan developmentnya harus individual itu yang aku pertanyaan menarik gak dari when you understand team member terus Arisita meneket dari itu aku orangnya kan Banji tampil ya oke aku seneng kalau diajakin mbak ada ini grup ini mau ikutan gak jadi back then di 2020 aku diajakin untuk dia membangun komunitas HR yang di level Asia namanya Asia HRM gitu terus turunannya dari dia ada Asia HR Women Club jadi isinya perempuan-perempuan yang memang pengen mereka menggali ilmu lebih gitu nah itu karena sering bercerita sering apa terus suatu saat kita bikin webinar gitu ya konsisten lah bikin untuk empowering mereka sharing dan cerita di Indonesia bikin apa di Malaysia bikin apa beberapa kali tuh dapet message di LinkedIn dan dia ngomong you inspired us in a lot of ways gitu karena kalian gak tau ya kehidupan saya di rumah terus tiba-tiba I follow your Instagram baik-baiklah berarti tau dong ya terus dia bilang bahwa gue mau belajar dan gue mau jadi menti loh dan itu bukan dari orang Indonesia aja gitu dan itu beneran gue mau jadi menti loh ayo dan akhirnya berjalan ada beberapa kali gitu dueng mentoring gak cuman buat teman-teman HR yang di Indonesia tapi juga di luar dan more tuh ngerasanya jadi kayak ilmu HR tuh sebenernya dimana-mana sama loh gitu jadi cuman masalahnya yang dihadapin berbeda kayak culture-nya segala macem dan itu bikin kayak gue ngajakin orang untuk belajar hal yang baru tapi gue belajar hal yang baru nih gitu gue gak ngerti kalau ternyata di Malaysia sentuhannya berbeda nih gitu di Vietnam juga berbeda gitu di Kamboja lebih berbeda lagi gitu itu hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya bikin aku ngerasa area bermain aku bisa lebih luas lagi so itu yang jadinya sekarang kalau teman-teman tuh selalu bilangnya ini tuh Rani social responsibility gitu company punya CSR ini Rani punya sendiri karena buat aku as long as kalian mau belajar I will be there to support you jadi actually sebenarnya Mbak Rani sendiri yang belajar dari mereka juga ya karena itu tadi karena kan ya banyak hal baru yang mereka bawa apalagi pasti ngerasain deh tim yang masih muda-muda gitu kan yang mereka datang dengan background yang berbeda gitu dan kita kan berusaha untuk memahami mereka meaning deh kita harus masuk ke dunianya mereka dong gitu meskipun gak nyemplung jauh ya gapnya pasti jauh banget gitu tapi paling tidak kita memahami mereka tumbuh mereka berkembang itu dengan background seperti apa itu memudahkan kita untuk memahami mereka dan kalau istilahnya beneran jadi kayak prinsipnya bahwa lu di sebelah lu ngedampingin lu di belakang lu ngedorong lu di depan lu protecting them gitu kayak gitu beneran jadi sebuah hal yang gak terpisah gitu dan itu kayaknya kalau leader sekarang kayaknya tuntutannya juga ke arah sana ya ya setuju nah kalau kita bicara mengenai apa namanya hiring trend saat ini ada gak sih mbak trades yang dicari oleh mungkin Mbak Rani sendiri dan gimana trades itu bisa akhirnya membantu Mbak Rani untuk enable atau empower mereka dalam perusahaan trend hiring kan selalu ada kaitannya kebutuhannya perusahaan apa dan kondisi di market kayak apa nih talent yang tersedia kalau aku jujur aku bukan tipikal orang yang selalu kayak kan banyak company yang kemudian memilih untuk ngambil let's say top 5 top 10 university di Indonesia gitu kan kalau aku selalu berkacanya adalah bahwa everybody has their own potential things yang kita bisa gunakan dan kita bisa develop yang paling penting itu bukan seberapa pinternya mereka tapi seberapa mereka mau untuk menumbuhkan dirinya untuk grow themselves di masa depan jadi kalau dicari yang paling dicari ya itu mereka berminat berminat untuk tumbuh gak gitu dari ngobrol pertanyaannya kayak kalau ditanya kayak kamu habis ini kepengennya ngapain gitu banyak orang yang masih datang dengan jawaban jujur gue gak tau sih mbak gue mau ngapain banyak banget loh yang masih kayak begitu karena mereka ngerasa kayak banyak banget hal di luar itu yang menarik dan gue belum bisa memutuskan gue mau ngapain anak-anak muda ya biasanya kalau yang middle level kayaknya mereka udah tau aku mau begini tapi mereka tidak tau harus mulainya dari mana gitu jadi kalau aku ditanya when you do hiring lu carinya orang kayak apa yang secara personalitynya balik lagi kayak tadi yang diceritakan bagaimana mereka menghargai orang lain bagaimana mereka open untuk mendengarkan orang lain kasih opini gitu dan bagaimana mereka beneran ready bahwa hidup itu gak berhenti di satu titik loh hidup itu ya memang membuat kita ditugas untuk kita harus belajar dan belajar itu gak berhenti di satu titik belajar itu terus-terus-terus sampai nanti kehidupan itu selesai karena begitu udah di hire IPK jadi gak penting ya for sure IPK itu cuman get you first interview ya tapi gak juga loh karena aku gak ngeliat IPK oh gitu karena buat aku adalah karena sekarang I'm hiring people yang memang punya interest karena kan banyak yang jurusannya gak nyambung lagi jadi aku gak pernah ngeliat IPK yang aku ngeliat adalah lebih ke personalitynya itu tadi karena buat aku kamu pintar tapi kalau kamu secara social life-nya kamu gak mampu itu tadi bilang terima kasih minta maaf minta tolong itu lo gak akan kemana-mana ya benar itu basic manner ya manner gitu makanya aku selalu lebih memilih untuk kayak begitu mereka kan nyamperin ke depan do they stand up from their chair nyamperin balik atau mereka nunggu aja yang bengong gitu terus jalan kayak cara jalan mereka kan ada ya kan orang kan jalannya macam-macam ya i see the way you walking by the way jadi kelihatan kayak gitu dan otomatis itu akan membantu kita untuk menganalisa cocok gak ya sama culture di dalam tim not talking about the culture of the organization tapi culture di dalam tim karena satu tim itu kan harus selalu melengkapi ya gitu nah ini yang bakalan harus dicari gitu jadi kalau ditanya apakah ngeliatin IPK enggak bahkan kalau pun harus hire anak yang misalnya lulusan SMK which mereka basicnya memang sudah keahlian ya bukan lagi kayak aku SMA itu sudah cukup untuk membuat kita punya momen untuk anak ini bisa di develop atau enggak gitu jadi gak membatasi bahwa harus S1 nih kan ada beberapa yang mungkin tidak mau masuk ke sana gitu bahkan ini cerita di balik layar aja ya bahwa anak aku yang tengah sempat aku diemin 2 bulan karena dia mau masuk SMK mamanya pola pikirnya SMK tuh jaman dulu STM berantem mulu tapi dia berhasil convincing bilang ma enggak percaya deh bisa gitu bahkan sempat ngomong aku enggak usah kuliah boleh enggak enggak boleh tetap harus kuliah gitu karena ilmu masih nanggung kak gitu ayo belajar dan dia proving bahwa bisa loh ma gitu sempat kayak dapet kerjaan freelance segala macem setelah selesai sekarang baru masuk semester 3 nih nanti habis ini dan dia proving mama ilmu aku tuh kepake enggak cuman ilmu yang theoretical doang kalau aku SMA dulu aku enggak akan begini langkahnya that's a new thing buat aku oke ternyata SMK ini bisa nih karena dulu ngertinya kalau SMK ke cewek kan pasti jatuhnya adalah tata boga tata boga terus perawat ya kan spesifik kayak gitu satu perhotelan dan ternyata anak aku ngambilnya multimedia jadi sesuatu hal yang baru lagi itu yang bikin aku ngerasa bahwa gue enggak boleh kalah nih teknologi sebenarnya canggih kita enggak tahu ada apa-apa dengan perkembangannya kalau kita enggak ngikutin kan ya sih betul-betul dan terutama ya emang mereka sekarang belajar bisa dari mana aja ya betul-betul kayak mungkin buat perusahaan buat orang tua yang masih apa mengejar IPK tinggi apa segala macam ya mungkin emang harus di redefine lagi plus harus melihat sesuai enggak sih sama personalitinya anaknya kita push mereka untuk IPK tinggi tapi mereka enggak happy dan itu bukan minatnya mereka another things kan ada beberapa orang yang bahkan kayak selesai kuliah gue mau kuliah lagi karena kuliah yang kemarin gue enggak tahu gue belajarnya apa gue mau kuliah lagi di rumah gue doang iya ada yang begitu bahkan ada nih angkatannya si anak aku yang tengah ini masuk di salah satu universitas swasta yang top gitu ya jalan setengah tahun dia stop enggak aku tahun depan mau ikut lagi kenapa enggak happy aku yang kemarin biar talknya tentang investasi yang gede lo ini dan enggak main-main karena buat aku si anak tengah ini pernah ngomong aku boleh break dulu enggak baru nanti lanjut aku bilang kamu akan kehilangan momen teknologi berkembang di tengah-tengah kamu mau break mau ngerasain nyoba kerja atau apa silahkan at least you start doing something dengan kuliahmu dulu deh yang sekarang malah jarang pulang udah kuliahnya banyak banget kegiatannya sibuk banget yang salah satu sama halnya kalau kita jadi leader kan gitu kita harus tahu kapan kita harus ngedorong mereka kapan harus ngedampingin mereka kapan harus nge-lead mereka dan itu beneran harus kita yang melihat beneran dan itu sebuah seni ya enggak ada pakemnya enggak ada secara teori mungkin ada tapi mempraktikannya enggak bisa enggak segampang itu harus kita yang mampu untuk luas lah untuk menerapkan menuju desa sawala apa ya maksudnya monster jangan harap bisa lari kamu itu masih terlalu lemah untukku terima ini kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan ala akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri dengarkan petualangan ala dan dunia monster di podcast dongeng pilihan orang tua kita masuk ke sesi Empower by Beginabler Mbak Ulan punya concern terhadap kebahagiaan employee di perusahaan nih tadi kita sempat ngomong juga about sparking joy gitu ya dalam hal apa yang suka mereka lakukan nah bagaimana sih kebahagiaan atau kejateraan employee itu bisa mempengaruhi kualitas kerja mereka intinya gini ini berkacanya ke diri sendiri enggak ngeliatnya ke employee ya tapi ke diri sendiri kalau aku kerjanya enggak happy bangun tidur udah stress mikirin hari ini ada apa then gimana aku bisa perform dan gimana aku bisa produktif plus at the end of the day kalau ngeliat dari kacamatannya perusahaan gimana kita bisa sama-sama mencapai target atau tujuan perusahaan kalau ternyata kerjanya semua under pressure jadi itu yang membuat yang paling penting itu kerja itu pakai hati meaning that you need to be happy dan jadi concern utama karena apalagi kembali lagi ngomong ke covid kemarin kan mental health itu isu yang gede banget gitu dan I'm facing that situation beneran yang ada yang telpon sampai 4 jam karena curhat karena dia enggak punya tempat untuk katarsis untuk nyampah istilahnya gitu dan masalahnya macem-macem bahkan orang ngeliatnya kayak ah ini sepele buat gue iya buat kamu mungkin hal yang kecil tapi buat dia besar makanya aku ngerasa bahwa kalau kita tidak bisa memastikan semua orang terlindungi di dalam organisasi dan berarti kita enggak berhasil dong menjaga mereka dan memastikan semua orang jadi punya level produktivitas yang tinggi dan cara cara menjaganya berarti just by being there atau ada rutin untuk bertanya rutin bertanya ya let's say kita punya namanya engagement survey untuk tahu moodnya lagi gimana kita bisa lakukan banyak hal untuk mendapatkan info itu kan dan aku tuh kebiasaan bahwa ke tim itu kasih ke mereka gini bikin kalian datang ke kantor enggak harus kayak kan biasanya gitu ya kayak grouping gitu serombongan ngantornya apalagi dengan model yang sekarang hybrid datangnya pasti barengan aku selalu challenge mereka untuk boleh enggak di luar jadwal kita yang barengan ketemu bareng satu tim gede untuk kita koordinasi bonding lagi kamu gantian dalam sebulan at least dua kali datang ke kantornya sendiri-sendiri mau berempat silahkan bertiga silahkan tapi makan siang ngumpul sama yang lain bukan ngegroup sendiri setuju banget ngumpul sama yang lain ngobrol cerita apapun bahkan ada booklognya loh itu ada logbooknya aku bikin jadi pakai google sheet gitu doang dan itu ada cerita hari ini gue makan siang sama si ini ada cerita begini itu semuanya jadi kalau ada red alert kita tahu duluan ada yang lagi enggak happy ada yang teman gue yang satu ini susah banget tiap hari itu kayak MIA tiap pagi kenapa jam 9.30 waktunya meeting dia selalu enggak ada di telepon enggak bisa ternyata anaknya aku bukan morning person ya enggak ada urusannya lu kerja profesional gitu ibaratnya begitu tapi kita melihat jadi kita tahu kalau ada apa-apa tuh enggak kaget udah preventif gitu ya karena pernah mengalami betul jadi kita udah duluan udah bisa mendetect hal-hal yang seperti itu tapi bukan berarti ini aja fokusnya kita karena when we are talking about the happiness at work for all the employee meaning kita kan harus bisa membuat policy yang merata ya bermanfaat buat semua orang enggak hanya grup tertentu gitu nah ini yang jadinya adalah jadi fokusnya jadi kayak mainnya gedeknya bikin apa yang bisa touch semua orang tapi in personnya ini tetap berjalan beneran kayak ibu-ibu gak sih ngejagain tapi HR emang begitu betul-betul dan gue pulang malem nongkrongnya di warung Indomie sama AIAE yang baru pulangnya sore iya mendengarkan kan kesulitannya mereka dan mungkin something yang kita bisa bantu untuk mereka ke depannya dan itu sebenarnya in a way membantu gue juga untuk mereka seperti apa yang cocok sih untuk menjadi kompas gitu itu yang oh nyata mereka tuh kalau gaul tuh sukanya kesini berarti harus nyari ya vibe-nya yang kayak gini nih harus nyari yang bukan yang di rumah terus pulang gitu segala macem ya harus ada yang sekali-sekali maulah gaul karena itu membuat mereka juga bisa punya proses belajar untuk cepat adaptasinya saat mereka onboarding betul oke nah sekarang kalau misalnya develop plan untuk team member gitu ya kadang-kadang mungkin ada yang ngerasa kayak gak percaya diri ataupun kayak gue bisa gak ya segala macem gitu sementara tujuan organisasi mungkin prosesnya berubah nih dan kita melihat dia mungkin sebetulnya punya potensial untuk mencoba ke arah situ how do you influence kalau aku prinsipnya ini boleh dibilang kayak di let's say five last company lah ya sampai dengan sekarang nih bahwa aku tuh selalu fokus untuk memastikan saat proses onboarding we taking care of them fully karena once kemudian mereka masuk nih kan beberapa mungkin pernah ngalamin juga gak aku pernah ngalamin bahwa masuk setengah hari makan siang dia gak balik oh kandidat new joiner nih oke masuk setengah hari habis makan siang gak balik di telepon gak diangkat pernah ngalamin kayak gitu jadi kayak for them this is kayak gak menarik gitu kayak gak aku gak mau ngelanjutin gitu itu beberapa kali terjadi atau tiga bulan fail karena dia gak mampu untuk ngeblend dengan situasi kayak tadi gak bisa ngobrol dengan bahasa yang sama dengan timnya gitu jadi onboarding tiga bulan buat aku itu mandatori kita taking care of them jadi bikin program seratus hari kayak ini ya kayak presiden baru seratus hari dalam artian adalah dari hari pertama setengah hari itu tanggung jawabnya tim HR nya untuk memastikan dia dikasih informasi yang memang terkait dengan benefitnya mereka kesehariannya kantor intinya di jam satu abis makan siang mereka tuh harus sampai di titik yang mereka merasa bahwa gue memilih company yang tepat kan gak gampang ya tapi selalu kita sampaikan message nya adalah lu gak perlu ngerti semuanya sekarang lu bisa baca lagi nanti tapi mereka dikasih informasi yang menguatkan kemudian menyenangkan nunjukin environmentnya kayak begini culture nya begini gitu plus disambung onboarding dari timnya dari departemennya pun harus proper jadi gak cuman HR aja yang welcoming tapi di departemen mereka ternyata agak terlantar iya kan biasanya kadang gitu lagi sibuk ini tapi selalu makanya aku set program yang namanya body which body yang itu starting dari awal banget gitu nah kalau ternyata bertanya kemudian gimana sih caranya supaya kita bisa focusing on developing them di bulan ketiga kita akan saat kita ngobrol probationnya kita akan tanya kamu tuh minatnya apa sih how do you see yourself the organization setelah menjalani tiga bulan apa yang menarik apa yang mendor lo kayak gue belum dapet yang part ini itu kita klik dan kita punya notes nya kita harus punya catatan disana yearly review kita balik lagi gimana lo apa yang lo rasain lo belajar apa sampai ke titik kayak lo pengen belajar hal yang baru apa nih itu kita catat kita recap kita summary in dan kita bikin datanya termasuk misalnya kita ngomongin sampai dengan karir path nya dia karir plan nya dia di dalam organisasi kamu pengennya ngapain karena pasti pada saat dipastikan bahwa yang namanya performance review itu bukan sekedar administratif yang ya gue kasih lo nih bagus ya udah titik there has to be a conversation disana untuk tahu apa yang dia rasain apa yang dia pengen pelajari dan di HR punya tugas nih nge-develop mereka kita harus nyapi namanya learning development nya mau ngapain karena balik lagi kayak yang tadi dibilang bahwa organisasi itu berubah someone di masa lalu misalnya tahun lalu nih di bulan yang sama di bulan Juni gitu dia top performer pada saat kita hire wah dia star banget dia talent banget kalau dia terlalu happy disana masuk comfort zone Juni tahun ini bisa jadi dia bukan siapa-siapa aku pernah menghadapi begitu dia gak ngerasa dibutuhkan untuk dia nge-challenge dirinya lebih gitu jadi begitu di Juni tahun berikutnya keluar SP karena dia ketinggalan perkembangannya dengan teman-temannya dan butuh waktu untuk membuat dia menyadari karena begitu orang kalau kena SP kan drop ya mentality nya langsung kok gue bisa kena SP ya dan itu bisa menghilangkan semua motivasi yang dia punya yang padahal yang dibutuhkan adalah membantu dia untuk menyadari bahwa hey ini bukan karena lo gak bisa bekerja bukan tapi lo sedikit ketinggalan lo terlalu berada di comfort zone lo empowering mereka ngedorong mereka yuk lo pengen belajar apa kita fasilitasi dan learning itu biasanya selalu orang selalu ngeliatnya aspek paling mahal dari developing people kalau aku ngeliatnya jangan ngeliat numbers nya sebagai hal yang mahalnya lo ngeliat sebagai investasi betul kan karena kalau dia grow organisasinya akan grow dia akan semakin pinter dia akan semakin terbuka kayak dia akan punya ide-ide baru dan itu cara kita memfasilitasi orang untuk bertumbuh dan kalau aku selalu aku buka kalian mau belajar apa itu kita catat meskipun kayak gak sekarang bisa diwujudkan tapi kayak gue catat ya begitu ada opportunity kalau bentuknya bukan ngirim lo sekolah tapi itu webinar atau workshop yang bentuknya online dan gue bisa type in lo di dalam gue janji gue akan kirimin lo ke sana oke jadi ada komitmen juga dari perusahaan bahwa hey we are taking care of you not only about your salary your benefit your families to be covered dengan insurance tapi memastikan kamu grow di dalam organisasi betul oke nah selama berkarir nih situasi paling yang paling challenging itu apa dari dari dan how your leadership style itu akhirnya membantu kalau tadi kan udah sempat mention soal covid gitu ya tapi kan selama 23 tahun nih iya 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 apakah ada cerita yang lebih apa yang mungkin memorable juga gitu sebenarnya yang paling daset sih covid karena kayak disitu harus push everybody untuk merubah pola mereka berpikir benar-benar gitu kayak beneran kayak jam 9 malam mbak gue kemarin ke kantor hari ini gue demam wow panik vaksin belum ada obat gak ada ya kan tapi kalau ditarik balik di company aku yang kedua jadi pas awal-awal banget jadi manager awal-awal banget jadi manager happening gak punya pengalaman yang cukup strong di industrial relation dari saat itu ngebantu hiring untuk ngebuka kurang lebih 2 atau 3 cabang baru satu tahun kemudian aku harus menutup 5 cabang 3 cabang dibuka pada saat satu tahun kemudian ditutup 5 dengan kondisi bisnis gak bagus kemudian aku yang yang send mesej bahwa sorry ya kita gak bisa melanjutkan karena kantor cabang ini ditutup gitu itu kayak wah udah karena it's the worst kind of situation it is menyampaikan berita sedih itu gak menyenangkan loh gitu dan itu kayak di depan mereka wah sok tegar sok kuat malamnya nangis bombaynya gak salah-salah kayak gue nangis kenapa gak habis-habis ya kayak karena untuk mencarikan mereka juga kesempatan kerja yang baru gak segampang karena di daerah kan terutama pada saat itu jadi kayak wah rasanya gitu kayak aku merasa ikutan berdosa gitu dan dari situlah aku belajar bahwa if you want to do something if you want to grow the business make sure kamu berpikir sungguh-sungguh sebelum kamu bilang bahwa gue mau hiring that's the thing yang kemudian jadi pegangan kayak lu kalau mau bikin main power planning jangan main-main iya bener setuju meskipun kemudian sampai sekarang ternyata itu masih terjadi ya iya let's say di startup tech company yes yes gitu kayak terutama kan mereka dulu kan mengandalkan mungkin ya mungkin on my understanding bahwa covid kebutuhannya meningkat gitu tapi they're not ready menurut aku bahwa kalau covidnya udah gone balik ke kehidupan normal impactnya apa ke orang-orang yang kita hire how to manage it itu gak di prepare karena saat itu ngeliat peluang bisnis semua maybe hiringnya gila-gilaan banyak gila-gilaan dan sekarang kondisinya adalah kita surplus kandidat di market tetapi gak bisa di absorb keseluhan sama perusahaan-perusahaan yang lain karena itu tadi salary range yang gak cocok ya kan job desknya berbeda rule-nya berbeda gitu jadi agak berantakan dari sisi salary grade gitu ya itu yang banget banget korporasi sama startup kayak apa ya iya iya gitu terus kayak semua-semuanya dikasih gitu tapi ya itu tadi kalau ngeliat di runut kemudian terus gak bisa main-main sih dari situ yang makanya dimanapun aku berada meskipun kemudian kayak aku masuk ke startup aku pasti nge-chall kita mau hire ini lo yakin mau hire sampai kayak lo galak banget udah jadi HR lo gak kasih mu CEO-nya udah kasih masalahnya abis itu lo butuh dia buat 6 bulan atau buat sampai jangka panjang itu pertanyaan dan aku selalu rolling that kind of ini apa questions ke mereka kayak yakin bener gak jangka panjangnya apa terus abis itu kalau ternyata pekerjaan yang part ini udah selesai dia akan kemana dia akan jadi apa bawel banget aku yang kayak begitu karena itu tadi kan you try to approach person untuk join ke kita masuk ke kita lo harus memastikan dia punya masa depan dengan organisasi kan dan itu menurut aku itu tugas utamanya di HR not to challenge bukan lurutin semuanya dan juga bukan kayak semuanya ditentang bukan tapi help them untuk datang dengan perspektif yang berbeda that's what we call business partner yang sebenarnya kan exactly oke nah session berikut kita kan ngobrolin soal determinate by delegate nah pengalaman Mbak Ulan sendiri mengenai delegasi yang efektif itu gimana sih mungkin terutama buat first line manager yang masih terbawa apa-apa gue aja deh yang ngajar sendiri apa-apa gue deh yang ngajar sendiri kayaknya lama nih kayaknya ini nih aku sering mengalami aku sering mengalami begitu bukan karena gak percaya tapi kurang cepat gitu kan trust sih sebenarnya dan aku sendiri kalau ditanya proses hiring aku lebih memilih untuk hiring yang first time jobber gitu ya untuk mereka bisa kita grow karena kan semangatnya masih baru nih gitu belum keracuni hal-hal yang lain gitu kan kayak ayo kamu jadi milihnya kan beneran yang mau belajar yang mau mulik masih kejualan kaula muda ya iya betul semangatnya kita channeling energinya untuk nge-develop nih di perusahaan gitu nah first time leaders itu sering terjadi mereka kayak ragu-ragu kan dan aku rasa itu umum terjadi wajar ya iya mau kayak ya di level mereka mau disebut gen apapun hal itu pasti terjadi i was also facing that kind of situation kayak terlalu galak gak ya gue gitu udah bener gak ya pendekatan gue gitu dan itu mereka perlu belajar dan aku biasanya memilih untuk mendengarkan dulu gitu aku akan mendampingi dan yaudah aku kasih kamu assignment ini what do you want to do dengan itu lu datang ke gue lu ngulik terserah lu dengan dengan konsep apapun lu datang ke gue lagi nanti kita diskusi ada yang kadang saking dia gak taunya dia mau ngapain gitu dia melencengnya jauh tapi kan kita punya power untuk kita bawa mereka balik lagi ini loh yang dia mau ini loh yang dibutuhkan gitu jadi menurut aku as a leader yang paling penting salah satunya yaitu ngejagain mereka plus ngasih direction jangan cuman kayak ngejagain doang tapi gak ngasih direction nih lu cari disini coba lu cari infonya disini gitu feeding them with the information yang kemudian mereka kadang beberapa orang cuman butuh dikasih trigger kok untuk mau belajar dan itu yang menurut aku sebagai leader kita bisa lakukan oke wow prinsipnya gini ini tuh kemarin aku sempat di salah satu webinar tuh ditanyain kalau mbak kalau suruh milih kamu milih yang mana ucapannya giha jadilantra ya yang ngarso sung tulodo ya kan yang madiyomangu kan so tutwuri handayari dan dia nanya kamu akan prioritasin yang mana dari tiga gak bisa itu satu paket ada saatnya aku harus disebelahnya mereka ada saatnya aku harus di belakang mereka dan ada saatnya aku di depan to protect them dan to show them ini caranya dan itulah leadership kalau menurut aku sendiri ya setuju wow oke oke nah dari semua perjalanan karya dan cerita mbak Rani dari awal what's the joy your utmost joy of being a leader aku selalu merasa happy kalau aku bisa melihat orang tumbuh jadi the last five years prinsip aku tuh adalah aku mau berguna buat orang lain jadi prinsip aku sendiri yang aku berusaha tularkan ke tim adalah be a better version of yourself tomorrow selalu begitu bangun pagi harus punya prinsip bahwa gue besok akan lebih baik lagi hari ini gue udah bagus prestasi gue udah dapet besok gue harus lebih bagus lagi dan kalau lu udah berhasil nge-develop diri lu lu akan bisa nge-develop orang lain lu akan bisa membantu orang lain untuk tumbuh dan itu yang menurut aku menyenangkan karena aku seneng melihat orang lain tumbuh gitu ada kayak let's say tim yang dulu kerja sama aku tahun berapa ya 2007 gitu now season assistant director dan kayak seneng pada saat kemudian dia ngomong lu ngerasa gak lu tuh ngebantu ngebentuk gue sampai sekarang loh kamu udah mewarnai perjalanan karir aku and that's something yang beneran buat aku kayak gue happy banget setuju aku membantu seseorang menemukan jati dirinya dan it's a meaningful thing yang akhirnya dia bisa berhasil dapet dan itu luar biasa buat aku the biggest joy ya iya oke karena kayak tanggung jawab seorang leader yang paling besar itu adalah justru mencetak leader lainnya di tempat lain betul kan kita gak selamanya akan ada di posisi ini ya iya betul oke mungkin satu kalimat advice nih mbak buat aspiring leaders di luar yang masih muda nih terutama gimana oke sebelum kita closing the session agak panjang ini ya kalau begini ya yang pasti adalah be good do good and remember untuk selalu menyemangati orang lain dengan cara menyemangati diri sendiri dulu kayak tadi aku bilang be a better version of yourself again and again and again as a continuous process dan yang terakhir jangan lupa untuk bilang minta tolong jangan lupa bilang terima kasih dan jangan lupa dan jangan segen jangan ragu-ragu untuk bilang maaf kalau kamu melakukan kesalahan that positive gesture akan membuat kita bisa masuk ke semua kalangan dan membuat kita juga bisa merasakan pertumbuhan di diri kita sendiri itu aja oke nice sangat menarik nih pengalaman dan insight dari mbak Ulan Rani sebelum kita akhiri jangan lupa follow dan subscribe podcast obsessive di tip-tip dan juga sebetulnya kami juga ada di spotify untuk versi yang lebih praktisnya untuk insight menarik dari para leader dari berbagai industri dan follow juga podcast obsessive di noise dan tips karir untuk tips karir yang memang juga praktis dengan program less than 10 so gue Suliana Andiko mbak Ulan Rani see you on the next episode bye selamat menikmati